Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Leguna, Head of Homeland Trading dari Sukor Sekuritas. Dan seperti biasa, di hari Selasa ini, ya mengawali pekan, di hari kedua pada pekan ini, kita akan membahas tentang strategi investasi di kala galaunya IHSG. Dan tentunya nanti kita akan membahasnya bareng dengan Rahel Quini, salah satu founder dari Wisata Saham. Nah, menarik kalau kita harus membahas tentang IHSG yang galau, ya karena bukan cuma hati yang boleh galau, tapi IHSG kalau geraknya sideways dengan rentang yang sudah bisa diprediksikan 6.869, ya ini artinya memang sedang terjadi kegalauan gitu ya di market. Nah, galaunya itu seperti apa? Kalau kita lihat ya, pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri memang hari ini kan ditutup menguat 0,45% gitu ya. Dan 0,45% ini ada di rentang 6.922. Nah, kalau kita lihat secara chart technical ya, kegalauan ini tuh sudah mulai ada semenjak nih, coba saya cariin ya tanggalnya. Ini sudah ada di mulai di bulan akhir-akhir Juli ke Agustus gitu ya. Kalau kita tarik garis lurus, ini bahkan rentang-rentangnya itu ada di pertengahan Juli gitu ya. Jadi di pertengahan Juli itu secara teknikal kita lihat indeks harga saham gabungan kita membentuk pola 3 candle ya, yang kita biasa sebut sebagai evening star gitu ya. Ada yang namanya morning star, ada yang namanya evening star, pola 3 candle. Yang menunjukkan biasanya kalau pola ini muncul, yang terjadi itu adalah akan ada koreksi lanjutan. Nah, namun yang terjadi adalah IHSG dilanjutkan menguat ke level 6.950-an. Dan sampai sekarang geraknya di situ-situ mulu ya. 6.8-6.9 naik ke level 7.000-7.040 turun lagi gitu ya. Dan sekarang belum sampai-sampai lagi ke level 7.000-an. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan galau-nya gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi sentimen global pun, ini juga ya memang sangat mempengaruhi ya pergerakan sideways ini di domestik. Kita lihat rupiah kita juga melemah ke level 15.600-an. Ya, ini kalau saya boleh lihat di pasar spot hari ini malah sudah ke 15.729. Ntar lagi kayaknya 15.800. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia kalau hal ini terus berlanjut? Karena teman-teman cuan troopers juga pasti memperhatikan gitu ya. Setiap kali rupiah itu melemah, IHSG juga pasti ikut melemah. Nah, ya memang ya kita butuh sentimen-sentimen fundamental domestik begitu yang mendorong para investor yang dari luar mungkin supaya nggak capital outflow terus gitu ya dari Indonesia. Dan moga-moga nanti ada sentimen-sentimen menarik ya di tengah kuartal keempat ini yang bisa mendorong optimisme kita ya secara keseluruhan IHSG nanti di Q4 bisa sentuh level 7.000-7.200. Nah, saya mau sapa para cuan troopers yang sudah hadir di sini sebelum saya lanjut ngobrol dan sebelum saya invite ada Rahel Quini dari Wisata Saham. Jadi, jangan lupa teman-teman untuk drop pertanyaannya di sini ya di kolom question and answer supaya nanti bisa saya jawab satu persatu bersama dengan narasumber kita. Dan sebelum saya invite ya narasumber kita pada malam hari ini, saya mau ngucapin selamat dulu nih untuk para juara dari Stock Wars Trading Competition. Yeay, luar biasa ya. Jadi, selama satu bulan Trading Competition sudah berjalan. Sudah ada juara untuk kategori Luck Skywalker, Obie Gain Canopy, dan juga Dark Bagger. Kalau Dark Bagger, juara satunya nanti dapat 100 juta. Yang Luck Skywalker, juara satunya dapat 50 juta. Obie Gain, juara satunya dapat 50 juta kalau nggak salah. Dan nanti akan ada celebration partinya gitu ya di tanggal 14 Oktober. Sekaligus kita juga akan melaunching buku ya, melaunching buku influencer. Dan sekaligus juga kita akan ada Halloween Party gitu ya. Biasa ya, setiap tahun kan memang untuk menggaungkan Halloween Strategy, kita ada Halloween Party nanti di tengah-tengah bulan Oktober ini. Untuk itu, saya ingin invite langsung narasumber kita yang sudah dinantikan pada malam hari ini dari wisata saham ada Rahel Quini. Ini saya invite dulu ya. Oke, wisata saham sudah selamat ya. Yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot, download di Apple Store dan juga Play Store. Kemudian daftar lewat e-form.sukorsekuritas.com. Karena ada fitur-fitur terbaru ya, yang bulan lalu kita sudah launching. Begitu yang bisa membantu teman-teman untuk bisa bertransaksi lebih lancar lagi. Dan supaya bisa lebih cuan lagi tentunya. Oke, halo. Malam, Rahel. Kabar sehat? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, sorry ini kayaknya, moga-moga cuan troopers juga ini ya, tidak lagging karena di device saya ini Rahel agak, apa tuh, kayak loading gitu, terus dia hitam. Ini saya coba tanya cuan troopers. Harusnya, oke. Ini coba saya cek ya. Moga-moga cuan troopers nggak muter-muter juga nih. Ini gambarnya, moga-moga dapat gambaran yang jelas. Oh, kayaknya udah jelas nih, Rahel. Aman, 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 aman. Udah aman. Biasa device-nya agak error-error, emang ini. Oke. Kabar sehat, kabar sehat, Rahel. Sehat, sehat, kok. Siap, siap. Nah, ini kita, saya ingat nih, Rahel, terakhir kemarin kita sempat Instagram live gitu ya, Rahel. Sempat jelasin tentang IHSG. IHSG memang sepertinya trennya bakal sideways cukup lama gitu ya. Untuk dilihat dari sisi teknikal. Dan sepertinya memang ini yang sedang terjadi ya di domestic market kita. Didukung juga dengan sentimen-sentimen global yang lagi tidak favorable buat Indonesia gitu ya. Tapi, kalau dari yang Rahel lihat sendiri nih ya, kita pengen update ke Cuan Troopers nih. Melihat pergerakan IHSG yang sideways seperti ini ya. Untuk Q4, apakah masih akan berlanjut sideways-sideways seperti ini nih pergerakannya? Silahkan, Rahel. Kalau aku lihat ya, dari teknikal sekarang, untuk IHSG ini, dia masih akan turun dulu. Tapi turunnya itu mungkin nggak, nggak apa namanya ya, nggak bablas sampai jauh kayak yang dulu-dulu lah. Paling dia itu akan koreksi itu sampai di 6844 atau 6810 lah kok. Oh, 6810 yang terendah ya, itu level support terendah ya. Nah, kalau angka itu kesentuh, mungkin agak lebih bagusan lagi gerakan IHSG-nya gitu. Oh, justru kalau koreksi malah makin bagus ya. Maksudnya kenapa? Karena akan lebih banyak potensi upside gitu. Dan juga powernya bakal lebih gede ya. Kalau angka itu udah kena, mungkin akan lebih enak lagi kalau kita mulai dagang di sana gitu. Tapi kalau sekarang ini, masih kayak sekarang ini, belum turun lagi, belum satu swing low lagi, itu ya masih bosen nih marketnya gitu kok. Oke. Marketnya, artinya istilahnya marketnya masih gitu-gitu aja, entry point-nya juga nanggung gitu ya. Entah kita mau buy sekarang, nanti takutnya dibawa ke bawah gitu-gitu ya, Rahel ya. Dan kalau sekarang ini kan misalkan kita dagang, ya paling dapatnya juga tipis-tipis aja gitu kok. Karena memang masih harus akan turun lagi gitu. Wah, ini menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut nih, Rahel. Sebelum kita masuk ke sektoral-sektoralnya dan saham-saham yang dipilih oleh para cuan troopers. Saya ingin ingatkan para cuan troopers sekali lagi ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer ya. Ada emiten yang mau dibahas juga nanti kita bisa bahas di sana. Karena tentunya Rahel ini sangat jago membaca pola-pola teknikal gitu. Pola-pola teknikal jago dibaca tapi nggak tahu nih suara hati para investor kebaca nggak nih sama Rahel. Oke, oke. Jadi gini Rahel, kalau kita lihat IHSG sekarang kan banyak banget sentimen-sentimen ya. Mungkin Rahel juga sempat, apa namanya, membaca di media, mendengar dari teman-teman gitu ya. Ngelihat kondisi suku bunga juga nggak tahu kapan turun dan lain sebagainya. Tapi biasanya ya, di kuartal keempat ini, ngelihat IHSG galau kayak gini, biasa tuh para investor menantikan sentimen apa sih, Rahel, yang biasa terjadi gitu di kuartal keempat. Utamanya di Oktober ya gitu, biasa-biasanya. Kalau, nah itu kok, aku tuh kalau trading itu nggak pernah tahu soal sentimen. Nah, aku tuh tahu-tahu soal sentimen market itu ya dari member-member aku. Kalau aku sendiri mereka nggak cukup tahu. Dan pertama, di luaran tuh aku nggak akan pernah tahu gitu kok. Nah, makanya, apa, yang aku bilang di market itu selalu ada resiko. Resikonya itu yang harus teman-teman itu pikirin dulu lebih awalnya gitu. Makanya aku, kayak mati-matian gitu kok untuk belajar fundamental agar kalau sesuatu yang apes gitu kejadian gitu di market. Yang beli itu aku pun akan megang, akan hold saham aku karena aku tahu dia itu saham yang baik gitu. Saham yang bagus, mau kayak gimana juga nggak akan pengaruh sama aku gitu. Jadi, apa, meminimalisir cut loss banget aku. Kalau, kalau aku di market itu, aku yakin di luaran sana pasti banyak yang cut loss. Iya. Karena mereka nggak yakin. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, oke, oke. Paham, paham. Karena ya mungkin salah satu faktor teknikalnya itu yang tadi sempat terakhirnya ya. Levelnya itu nanggung sebenarnya gitu ya. Jadi, ya kadang dibawa ke bawah gitu. Jadi nggak yakin. Jadi orang-orang pada cut loss terlebih dahulu. Jadi, kalau orang teknikal itu kok, dia itu menggambar sesuai asumsi dia gitu. Asumsi berdasarkan, apa namanya, ilmu teknikalnya gitu. Dan selama itu belum kejadian, itu masih disebut sebagai potensi, asumsi. Dan belum tentu itu akan kejadian gitu. Tapi, yang apa namanya, batasan aku adalah, aku akan hold saham itu apabila saham itu memang saham yang bagus, saham yang baik. Gitu, tapi kalau seandainya, apa namanya, misalkan entry, wah kan sekarang ini kan nggak ada support yang nggak dicepulkan kok. Iya. Nah, itu masa iya kita bolak-balik ke cut loss? Betul, 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 betul. Makanya, aku tuh pengennya, teman-teman tuh dari sekarang ini mulai kenalan sama fundamental. Jadi, sebelum entry, saham mana sih yang sehat, yang keyakinan kita tuh, kalau kita pegang, mau ada gempa kayak gimana ya biarin aja. Tuh, nanti dia akan balik lagi ke harga aslinya gitu. Iya, 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 iya. Paham, yang penting ngerti dengan fundamentalnya ya, walaupun dia koreksi, ya nanti juga bakal balik. Justru, waktu koreksi harusnya nambah lagi gitu ya, karena yakin dengan kondisi fundamentalnya. Ngitungnya juga, apa, diitungnya tuh hati-hati, jangan mengedepankan harapan gitu, tapi berdasarkan kertas aja. Kayak gitu, karena yang aku bilang itu, di market itu, ada yang namanya resiko market sama resiko fundamental. Kalau udah fundamentalnya kena, itu berarti udah selesai buat aku gitu. Mau dia kayak gimana juga, ya turunnya nggak akan ada yang mau ambil gitu kok. Oke, 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 paham, paham. Gitu ya, jadi sama-sama belajar, karena selama ini dari Rahel juga, mau mulainya dari technical, berarti kita juga sama-sama belajar fundamental nih ya, Rahel. Tapi sebelum kita nanya-nanya. Aku kan emang dasarnya fundamental kok. Oh, awalnya dasarnya fundamental gitu ya, tapi selama ini ngejawab-jawabin pertanyaan pakai ini, analisa technical, kayaknya lebih tepat sasaran. Karena technical itu kan lebih gampang. Aku tahu tuh, misalkan ada teman-teman yang nanya, nggak mungkin dong aku langsung, baru aku ngitung, segala macem kan nggak bisa. Jadi kalau orang tanya ke aku, karena mereka untuk coba, ya aku akan lihatin teknikalnya gitu. Oh, siap, siap, siap. Nah, ini sebelum kita ngomong lebih jauh lagi, tadi kan untuk belajarnya ini, ada wadah dari Rahel namanya wisata saham gitu ya. Nah, boleh nggak sih diceritain dulu nih, Rahel, tentang wisata saham gitu. Soalnya kayaknya selama ini kan saya IG Live-nya pakai langsung sama Rahel gitu ya, ini baru pertama kali nih sama wisata saham. Boleh nggak diceritain tentang wisata saham gitu, cara bergabungnya gimana, mulainya kapan sih sebenarnya? Wisata saham itu sebenarnya, aku pada awalnya itu bentuk wisata saham untuk teman-teman yang mau belajar teknikal gitu. Karena, apa namanya, awalnya sih karena adanya teman satu grup dari, apa namanya, grup saham lain yang nanya, ini masih bagus nggak sih, masih bagus nggak sih, masih bagus nggak sih, gitu. Makanya terus aku bilang, ayo deh belajar ini, belajar teknikal bareng-bareng gitu. Nah, makanya aku bikin wisata saham ini. Cumanan, sekarang ini kan kalau kelas-kelas teknikal itu kan, adanya itu akhir-akhir bulan kan. Tapi yang ada terus itu tuh yang kelas untuk grup stok pick-nya gitu. Nah, kalau, kalau apa namanya, join ya tinggal ke admin aku aja gitu kok. Oh, jadi bisa langsung ke Instagram-nya wisata saham gitu ya, kalau mau join. Nanti bisa nge-check di sana atau ke IG-nya Rahel langsung ya. Ya, boleh. Mantap, mantap. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke pergerakan market nih. Ke indeks harga saham gabungan nih, Rahel. Kalau kita lihat market kita juga volumenya kan gitu-gitu aja ya. Sekarang kayak mau sentuh double digit volume transaksinya itu jarang-jarang loh. Tand-over-nya bisa 10T, 11T, ya hari ini aja 9T. Nah, ini kalau Rahel lihat sendiri, wajar nggak sih ini terjadi di Oktober gitu? Dan di Q4 di tahun ke tahun? Malahin aku pikirnya ya, kayak gini tuh kejadiannya di September, ternyata dia geser ke Oktober. Oh, jadi memang sudah ada ekspektasi proyeksi dari Rahel juga ya? Ya, malah perkiraan aku dia itu akan selesai koreksi di akhir September. Ternyata dia mundur sampai Oktober. Cuma ya itu aja, aku lihat gambaran aku ya. Ya itu, kalau saya paling apesnya kan 6-8-10 itu sih kok. Oh, 6-8-10 ya. Iya, 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 iya. Oke, nah, tapi sebelumnya gimana sih caranya Rahel ini bisa memprediksi kayaknya di September gitu. Dia bakal koreksi, bakal geraknya kayak gini gitu. Ternyata dia mundur ke Oktober. Tapi kan sebelumnya emang udah ada ekspektasi gitu ya. Ini berdasarkan metode apa sih sebenarnya Rahel memproyeksi yang kayak gini-gini? Kalau ini kan, kalau market itu kan memang selalu di bulan September itu selalu marah kok. Oh, lihat kecenderungan yang 10 tahun belakangan itu ya? Ternyata, benar. Oh. Lah, kalau dia mundur berarti kecenderungan yang biasa terjadi di Oktober itu nanti terjadinya di November dong ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi kayak gitu ya. Oke, oke. Tapi most likely Oktober ini gimana? Kalau Rahel lihat apakah lebih banyak hijaunya atau merahnya? Kalau banyak hija atau merahnya, ya itu ya aku bilang pokoknya angka akan lebih baik kalau angka 6844 atau 6810 itu kena dulu gitu loh kok. Hmm, itu ya yang di, apa namanya, yang diantisipasi terlebih dahulu ya? Jadi kalau pernah, udah mulai, maksudnya udah mulai sehat dia gitu rakannya. Hmm, oke, 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 oke. Nah, meanwhile berarti kalau kita ngelihat IHSG-nya masih di 6922 ini, kita wait and see dulu aja gitu ya berarti ya? Atau kita boleh masuk dulu ke yang big caps dulu, mungkin parkir atau gimana nih sebaiknya? Kalau ini, kalau apa namanya, kalau sekarang ini, ya carinya yang bobotnya kecil di IHSG kok. Kan aku tahu dia akan turun lagi, apa, asumsi aku dia akan turun lagi gitu. Makanya aku untuk bobot-bobot besar itu agak aku kurangin memang. Oh, iya bener-bener. Oh, iya bener-bener. Dan kontrolnya pun, kayak big bank segala itu belum ada. Paham Pak, berarti karena memang ekspektasinya ada kemungkinan IHSG bisa turun ke level itu dulu kan, otomatis itu terjadi karena capital-capital yang gede ya, market cap, emitter market cap yang gede itu yang menurunkan IHSG ke level itu gitu. Jadi, strateginya adalah, kalau nanti dia udah turun ke level segitu, barulah kita borong gitu ya, yang big cap-big cap itu ya. Makanya nanti pas IHSG-nya itu turun, paling enggak teman-teman itu udah gambar, apa namanya, big caps apa yang memang mau di-entry gitu. Digambar dulu, digambar, nanti lihat gimana respon market terhadap gambar yang udah dibikin gitu. Hmm, oke, 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 paham, paham. Oke, paham. Nah, gambar nih, masalah gambar. Ini gimana ini belajar gambar? Gambar bukan sembarang gambar, kalau sama Rahel. Gimana sih gambarnya Rahel? Ya, jadi gambar teknikalah misalkan, dari trendnya mana, dari trendnya dimana, terus dilihat lagi, dia udah berhenti enggak bikin swing low-nya. Kalau masih terus bikin lower low, artinya tidak layak untuk dibeli gitu kok. Itu, itu yang, tapi memang kalau untuk gambar, aku lebih sering tarik garis memang mau. Nah, ini mungkin kita bisa coba praktek langsung, ada yang komen, BBCA bisa ke 6.000 enggak tuh? Boleh enggak sih dikasih contoh gitu, Rahel? Untuk gambaran nih, bagi para contrupers. Ke 6.000? Iya. Iya, waduh, serem banget tuh kalau BBCA ke 6.000, yang lainnya bisa kayak, bisa ngedrop sampe kemana itu ya? IHSG-nya, IHSG-nya bisa ngedrop sampe keberapa tuh kalau BBCA 6.000? Sekarang, BBCA. Jauhan, kejauhan banget. 89925 tadi tutupnya, melemah 1,8 persennya IHSG ini. Gini, gini ya, kalau ya gini ya. Kalau seandainya BCA itu, 8825-nya itu tembus, maksudnya jebol ke bawah, ya itu, apa namanya, ada kemungkinan ke 8.700, 8.675. Tapi kalau ke 6.000, enggak. 8.700 ya? Ini komentarnya Handi lucu juga ini, BBCA 6.000, kita krisiskan. Ada benernya. Amit-amit ya, amit-amit. Nanti mungkin ada ini ya, po, ada apa, ada-ada naiknya gitu, ada-ada potensi di akhir-akhir bulan lah, 24 Oktoberan lah. Di akhir bulan ya, untuk BBCA ini dia rally gitu ya. Mulai naik, 23 Oktoberan. Oh, oke. Nah, level-level 87 yang tadi disebutin Rahel itu berarti juga akan terjadi di bulan-bulan ini juga ya? Iya, ada dekat tanggal segitulah kok. Oh, oke. 8.675. 8.675. Waduh, lumayan tuh dari level sekarang. Level sekarang 8.9. Nanti dia ke 8.675. 8.675 lumayan. Itu kalau 8.675-nya jebol ke bawah, itu baru kejadian. 8.700, 8.675 gitu kok. Iya, 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 iya. Kalau nggak jebol berarti dia aman. Strateginya berarti kayak beli bertahap boleh lah ya. Kita di 8.825 kita tahan dulu sedikit gitu ya. Jaga-jaga siapa tau dia masih ada potensi penurunannya gitu ya. Aku ini sih, lebih-lebih-lebih. Oke, oke, oke. Siap. Nah, ini menariknya untuk kita bahas emiten-emiten lainnya. Ini ada yang nanya juga nih, Rahel. BBRI, ASI. Kenapa? Kenapa? Nggak benang nanya. Nah, ini nanyanya BBRI. BBRI gimana nih, Rahel? BBRI. Sama-sama. Soalnya sama-sama top 10 the biggest market cap itu kan. BBRI dan juga ASI. Kalau BBRI itu... 5175 menguat 0,98 persen. Ini kebalikannya BCA nih. Kemarin baru kelar stock split ya. Di hari Jumat. Hari Senin diperdagangkan dengan harga baru. BBRI itu sama? Eh, sorry-sorry. Itu mah BBRI ya. Ini BBRI. BBRI. Nah, BBRI ini yang naik juga 1,96. 5200. Habis stock split kemarin. Kalau BBRI mirip-mirip harganya 5 ribuan juga. BBRI 5175 beda 25 poin. Kalau BBRI itu... Yang yang aku sayangin dia 5300 ya itu jebol sih kok. Itu harusnya... BBRI ya? Ya. Itu tuh strukturnya dia sebenarnya. 5300 itu harusnya nggak. Jangan jebol. Nah, kalau jebol kayak gini... Aku tuh liat ke... Ke apa? Ke 5.025. Tapi ada kemungkinan dia nanti akan retes 5300 itu. Nanti dia naik untuk retes doang. Retes habis itu nanti baru entah dia koreksi gitu ya. Baru dia melanjutkan penguatan. Iya. Oke, oke. Nah, ini menarik nih. Rahel, ada yang tanya. Oke, tadi BBRI. Kalau ASI gimana ASI? Sekalian aja nih. ASI. Yang lemot kok. Loading dia ya, loading. Komputernya Rahel sampai bingung. ASI itu... Ini banyak pertanyaan lanjutan dari Chon Troopers juga. Ada yang tanya tentang... Nanti akan kita bahas satu-satu ya, Chon Troopers. Ada nanti yang bertanya. Ini bagus sih pertanyaannya. Dari... Di much.pg, cara Ci Rahel menentukan time frame pergerakan saham. Gimana sambil kita nunggu loading komputernya Rahel nih. Time frame. Jadi gini kok, aku tuh, kalau trading... Benerannya itu, aku nyari dulu. Aku tuh cuma pakai tiga time frame kan. Makanya kalau tebak-tebakan saham yang aku kasih, itu sebenarnya gampang banget dicari. Karena sektoral aku udah sebut. Tinggal temen-temen akalin aja. Aku cuma pakai daily, empat jam sama satu jam. Tiga temen-temen. Nah, mana yang kira-kira... Aku temuin divergence di sana. Itu mulai aku... Mulai baca... Apa namanya? Baca... Keseluruhannya gitu. Dia itu sekarang lagi ada di fase apa gitu. Kalau seandainya memang dia ada di fase yang bisa aku suing lama, yaudah aku jamin aja gitu. Tapi kalau seandainya dia cuma untuk bisa trading pendek, yaudah trading pendek gitu kok. Nah, kayak AC ini. Mungkin dia nanti akan ada kenaikan ya. Ada kenaikan sampai ke 6.400 untuk retest. Tapi abis itu turun. Turun pendek aja, gitu. Oke, oke, oke. Noted. Ini jangan lupa ya, Cuan Troopers. Di note jawaban dari Rahel menarik untuk BBRI dan AC. Karena memang tadi di awal kita sepakat bahwa ada kemungkinan memang terjadi penguatan IHSG kembali. Kalau IHSG-nya itu sempat nyentuh 6.8.10 gitu. Nah, tentunya BBCA, BBRI, AC inilah yang nanti akan menjadi penggerak. Termasuk BBNI, BMRI gitu ya. Karena yang BICAP-BICAP ini bisa jadi penggerak. Nah, ini ada yang nanya ya. Berkaitan dengan BRPT dan brand. Ini sebenarnya lagi hot juga sih ya, Rahel Kern. Boleh hot dingin, boleh dibantu. Boleh dibantu teknikalnya BRPT deh. BRPT dulu ini yang hari ini merah membara. Nah, 8% loh, 1185 BRPT. Ini pasti orang-orang pada kaget juga. Nah, itu udah banyak itu. Jadi, kalau kita lihat ya, ini dari BRPT sendiri kan, dia koreksi 8% hari ini. 1185 dan orang-orang pada nanya gitu. Kok induknya malah koreksi? Nah, ini mungkin fenomena yang kurang lebih sama waktu kita melihat era dan eral gitu ya. Waktu eral itu IPO, eranya dibuang gitu ya. Jadi, dia koreksi. Dan kemudian eralnya yang dibeli pada saat itu. Nah, ini sepertinya pola yang sama terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat dari BRPT sendiri, memang udah cukup mahal juga ya. Kalau kita lihat ya, Rahel ya. Dari sisi PER gitu ya. DPR-nya dia 121. Jadi, kalau koreksi ini wajar nggak sih? Wajar dong. Tapi kok, apa namanya? Tuh ya. Tuh ya. Tuh ya. Iya, iya. Nah, ini digambarin dulu nih sama Rahel nih. Boleh, boleh dong nanti ditunjukin ya Rahel gambarannya. Nah, kalau kalau BRPT, nanti dilihat aja ini di daerah 1115 sama 1055. 1115 sama 1055. Berarti ini udah deket-deket ke level support kuatnya dia ya? Abis itu, nanti dia naik. Tapi, ya kita lihat aja. Dia ini nggak bisa ngelewatin yang kemarin nggak? Yang 1530 itu kalau... Tapi ini sih kok, dia tuh udah mulai bikin... Apa namanya? Higher low ya? Nggak, nggak, nggak bisa lagi. Nggak, belum bisa lagi tembus ke 1530-nya itu. Yang sampun, baru mau beli. Kenapa? Baru mau beli? Baru mau beli? Baru mau beli. Ya, itu udah. Di angka itu. Tapi jangan... Tapi lihat ada rejection apa nggak gitu loh. Oke, oke, oke. Ada level-level ya. 1050 ya. 1055 tadi. 1115. Dan 1115. Oke. Jadi, kalau 1115 berarti udah deket nih dengan sekarang. Karena sekarang itu 1185. Kalau dia ke 1055, wah, itu boleh deh ya. Barangnya ditambah dulu. Dadanya dielus-elus sedikit gitu ya. Sabar. Soalnya ke swing-nya jauh banget. Kalau misalnya beli dari 1300-an. Kemarin dia lumayan lama loh. Di level 1300-an gitu. Terus sekarang dia kebanting ke 1100. Brandnya sendiri juga, kalau kita lihat ya. Ini kan dia udah dua kali arah ya. Untuk brand. Sekarang harga anak usahanya ini lebih tinggi daripada harga induknya. 1215. Ini hari kedua dia arah. Gitu ya. Happy cuan buat yang dapet ini. Karena kalau kita lihat, ini masih dikunci di arah juga nih. 6,9 juta lot. 7 juta lot. Dan itu duit semua ya. Contoh. Jadi, biasanya kalau kayak gini. Kalau kita lihat kecenderungan kayak gini. Ada kemungkinan, besok kemungkinan masih rally. Tapi hati-hati. Kalau saya sih ngelihatnya itu udah cukup spekulatif ya. Karena ini dilihat dari PR dan PBV-nya udah mengerikan nih. PR-nya udah 100 kali. PBV-nya itu udah 48,8 kali. Gitu. Jadi ini mungkin. Tapi ini loh kok. Klub Barito ini. Dia manajemannya bagus. Dia mempernihan. Iya, iya, iya. Aku belum melihat Pubex-nya sih ya. Belum melihat Pubex-nya. Cuma yang aku tahu, Barito itu harganya di-maintain di market. Oke, 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 oke. Iya, di-maintain. Di-maintain ini ya. Maksudnya tetap dipertahankan stabil gitu ya. Tapi moga-moga. Moga-moga bisa ketahan lah. Bukan saham yang kurang modal gitu. Yang pemiliknya gitu. Punya orang kaya. Iya, iya. Beneran pake duit ini gerakinnya ya. Bukan malah dibuang ke retail gitu maksudnya. Jadi di-maintain tuh maksudnya begitu ya. Jadi menjaga stabilitas harga. Nah apakah ini sifatnya spekulatif? Ya kita belum tahu kan. Kita juga belum melihat keterbukaan ke depannya bakal seperti apa gitu ya. Dari sisi brand ini. Tapi kalau dilihat di harganya sih dengan duit sebanyak ini. Ini berarti investornya yakin semua ini ya. 7 juta lot gitu. 7 juta lot itu kalau dikali dengan harga seribu aja itu udah 700-an miliar ya. John Troopers. Jadi apa namanya. Ini berarti ada keyakinan di sini. Kita lihat aja yang moga-moga besok masih ada pergerakan ke atas. Tapi hati-hati. Disclaimer on ya. Keputusan jual beli ada di tahan John Troopers. Nah ini kita langsung beralih ke pertanyaan yang selanjutnya nih Rahel. Yang lagi rame katanya ada meta gitu ya. Meta. Coba kita lihat. Nusantara Infrastruktur nih kalau nggak salah. Jadi baru IPO. Meta. Uduh. Iya. Dibanting lagi ke 216. Untuk meta. Saudara-saudara. Gimana nih Rahel? Kalau baru IPO. Itu. Eh nggak baru IPO ini mah. Ini dia IPO-nya itu di 2001. Udah lama. Udah lama. Tuh ya. Tuh ya. Ini boleh mungkin dibantu sama Rahel. Dilihat dari sisi teknikalnya gimana gitu ya. Karena kemarin dia sempat. Sentuh level 300-an itu all time high tuh. Kalau nggak salah ya ini. Nggak. Belum all time high. Oh belum. Belum all time high. Oh pernah lebih tinggi lagi dulu ya. Ini coba saya sembari ngeliat teknikalnya juga. Supaya dia bisa di. Nah ini. Supaya Rahel juga bisa bantunya untuk. Tapi kalau dilihat candle-nya. Candle-nya tuh udah kurang bagus sih. Jadi kalau candle-nya tuh. Apa ya. Udah mulai kecil-kecil dia. Jadi kalau orang. Kalau aku ya. Kalau aku belajar teknikal itu. Ada ciri-ciri saham yang mau ambruk itu. Kayak gimana tuh ada. Jadi kalau dia di atas. Terus mulai dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Tapi volumenya tuh. Apa gede-gede. Itu udah. Udah siap-siap pasangin TS aja gitu. Oh. Maksudnya gimana. Mungkin boleh dijelasin ke Cuantropers juga nih Rahel. Kalau ada volume kecil-kecil. Tuhan. Candle-nya. Candle harga. Candle harga. Yang kecil-kecil udah. Pokoknya mulai. Itu deh. Mulai sesek nafas. Kalau aku bilang. Dia mulai sesek nafas. Kecil-kecil di atas. Itu udah. Udah pasti dia mau turun. Oke. Jadi ini. Masih bisa lanjut nih. Turunnya nih Rahel. Masih. Masih bisa kok. Oh. Lanjut. Suplai banget. Banget. Gimana? Udah disuplai banget. Jangan bilang. Ini ada yang sangkut nih. Ya. Ini pasti dari Cuantropers. Banyak yang nyangkut nih. Karena ngeliat dari kemarin. Dia terbang. Terbang. Gitu kan. Terus sekarang. Dia. Udah ke 216 nih. Strateginya gimana nih Rahel. Kalau liat yang kayak gini-gini. Apakah di average down aja. Atau gimana nih. Kalau di average down. Aku tuh gak tau ya dalemannya meta ini. Aku belum pernah ngecek. Apa namanya. Laporan keuangan itu aku belum tau. Tapi kalau seandainya untuk average down. Aku belum bisa komen kok. Karena ya itu. Aku kalau mau average down suatu saham. Itu yang aku tau dalemannya. Tapi kalau seandainya bukan saham fundamental. Itu aku cut loss. Oh yaudahlah ya. Cut loss pindah ke saham lain. Gitu ya. Oke oke oke. Wah menarik menarik. Nah kalau memang opsinya adalah. Kalau. Kalau opsinya adalah cut loss. Ini bagusan kita pindahin kemana nih Rahel. Oke lah kita cut loss. Misalnya meta gitu kan. Yang menarik ini ada dimana nih. Yang bisa diperhatiin oleh cuantropers. Memilih stoppik ala wisata saham nih. Kalau apa namanya. Aku bacain ini aja ya. Apa namanya. Indexnya. Yang lagi bagus itu basic. Basic. Basic material itu lagi bagus. Maksudnya dia baru mau jalan. Baru mau berangkat. Terus. Teh. Teh. Saham tech. Itu dia ada divergence. Saham tech. Index di RSI-nya. Divergence-nya ini gimana nih. Apakah sahamnya turun. MACD-nya naik. Atau. Sahamnya naik. MACD-nya turun. Bukan ini kan aku bahas sektoral. Indexnya. 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 Kalau. 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 Bullsevergence. Harganya turun. Tapi. Indikatornya naik. Iya. Oh. Bullsevergence ya. Berarti ya. Itu. Detek. Nah. Tinggal. Teman-teman. Di itu aja. Maksudnya tuh di. Di. Masukin watchlist. Saham tech. Abis itu dilihat. Mana nih yang kira-kira. Apa namanya. Lagi bagus. Lagi di demand kuat. Atau ada divergence-nya. Itu mulai. Di. Di ini apa namanya. Dilihat-lihat. Oke. Oke. Di tech sama di basic ya. Basic industry. Jadi. Iya. Kalau untuk energi. Iya. Kalau untuk energi. Karena. 2087 nya itu. Udah kena. Terus. Kalau dia koreksi. Itu wajar. Oh. Oh. Oke. Paham. 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 Itu berarti ya. Yang menarik. Yang menarik. Untuk di. Sepanjang bulan Oktober ini kali ya. L. Infrasi. Struktura. Akan. Aku rasa udah. 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 Boleh dipasangin. TS. Yang punya infrastruktur. Waduh. Ini artinya. Terkoreksi. Gitu ya. Kalau kayak gitu. Oke. Oke. Kalau energi nih. Ini kan belakangan. Energi mulai. Memanas ya. Gara-gara. Perang di Israel. Harga minyak naik. Gitu ya. Nah kalau. Rahel ngeliatnya saham-saham minyak. Yang ya oil related nih. Gimana nih Rahel. Aku tuh. Kan kalau yang oil itu ada dua. Yang aku perhatikan cuma ada dua. Maxi sama Elsa kan. Matko dan Elsa ya. Nah kalau. Kalau Maxi. Kalau Koko perhatiin. Dia itu. Sekarang ini udah bikin. Apa namanya. Higher low terus. Jadi. Apa namanya. Belum bisa. Bikin higher high lagi. Jadi ya. Memang ada naik. Tapi. Tetap higher low lagi. Nanti dia bikin. Low lagi di bawah. Nanti naik lagi higher low. Tapi dengan kayak gitu aja. Bisa diikutin. Apa namanya. Polanya. Pergerakannya tuh. Oh. Oh iya bener juga nih. Ada higher low. Tinggal dibaca itu. Oke. 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 Metko dan Elsa. Metko dan Elsa. Metko dan Elsa. Wah. Kalau Elsa ada gap down nih. Eh sorry. Maksudnya ada gap di bawahnya dia. Nanti juga. Iya iya. Metko juga ya. Nanti kalau terkoreksi. Terkoreksi ke 12. Ayo ketahuan levelnya. 1200-an ya. Kalau nanti dia koreksi ke 1200-1175 ya. Kita tangkepin nanti jualan lagi di area-area... Bentar ya kalau. Oh iya ini ada nih. Tinggal nanti jualan lagi di... 1345. Eh gitu kan lumayan kotor. Oh iya. Kemarin aku juga gitu cat. Dekat 16 persen. Lumayan banget itu. Iya iya. Lumayan banget lah. Buat nambah-nambah duit jajan gitu ya. Buat apa namanya. Beli bensin dibayarinnya sama Metko. Oke. Kalau. Gak bisa dapet banyak. Kepalingnya cuma apa kayak sekarang ini cuma 16 persen segala macem. Nah itu. Sampai dilihat-lihat sahamnya ini liquid apa enggak. Kalau liquid gas. Iya iya iya. Iya iya iya. Bener. Bener bener bener. Bener. Setuju. Setuju Rahel. Nah. Jadi. Jadi Rahel. Kalau kita beralih masih di sektor commodity related ya. Kondisi perang kan ini ngefek kayaknya ke harga-harga emas gitu ya. Nah itu gimana tuh. Kita lihat ada MDKA. Kan kemarin dia sempat ada pola tiga candle nih. Morning star ya. Kalau enggak salah nih. Habis itu lanjut dia. Ini apa masih bagus nih untuk di apa ya. Kita ngikut trendnya gitu. Trend kenaikannya. Kalau MDKA ini penguatan sekarang. Aku rasa dia sampai di 28.70 dulu. 28.70, 27.50. Itu dia sampai di sana. Nanti dia. Korek tipis. Tipis aja. Baru dia naiknya ke atas lagi. 28.70 ya. Tapi ini kayaknya MDKA emang di level-level segini ini kayaknya udah level-level terendahnya ya. Kayak kemarin di 2.400 level terendah tahun ini kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan kok mudah-mudahan kau kecil lagi abis itu selesai dia koreksinya. Oke 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 oke. Menarik. Soalnya ini juga kayaknya di bagian atas-atas dikit ini ada gap yang belum ketutup nih ya. Di 3.600an. 3.500an, 3.500, 3.600. Sekarang ini aku ceritain. Kalau aku ceritain si MDKA ini. Dia itu kan lagi bikin pola ABC. Sekarang kakinya kaki C itu ada 5 gelombang. Nah ini udah 5 komplit cuma untuk subwavesnya itu masih kurang 1 gelombang. Jadi ya makanya aku bilang dia masih 1 kali turunan lagi. 1 kali turunan ini berarti bisa lebih di bawah 2.400an itu ya? Tipis. Tipis ya? Uh oke. Deg-degan tuh. 3-nya ini kan dia udah kepanjangan nih kok. Biasanya kalau W3-nya itu dia udah terlalu pelang. Itu W5-nya pendek. Bisa jadi truncation aja. Maksudnya nggak lebih pendek. Nggak lebih ke bawah dari W3-nya ini. Karena udah terlalu panjang W3-nya gitu. Oke 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 oke. Paham paham. Nah ini tarik Rahel. Untuk sektor-sektor tadi beberapa udah diinformasikan gitu ya. Nah ini ada saya penasaran nih untuk sektor properti gimana kalau menurut Rahel. Ini di beberapa menit terakhir nih 5 menit terakhir. Kita ngobrol sedikit tentang properti. Kalau properti. Aku ngarepin properti itu dia bisa. Tunggu ya tunggu ya. Tunggu ya. Aku mikir dulu ya kok. Iya. Ini soalnya kebetulan ada yang nanya. BSDE. Punya. Udah punya belum? Udah punya ceritanya. Kalau properti. Karena area apa? 7 berapa ini ya? 7.12 ini. 7.12. 3.9 ini tuh harusnya jangan jebol. Kalau dia jebol dia tuh akan turun ke 7.02. Tapi kalau memang apa namanya? BSDE ini kan bagus ya. Maksudnya saham bagus. Kalau mau di hold ya di hold aja gitu kok. Oke. BSDE ya. Tapi ini kan sekarang dia lagi mudah-mudahan aja 10.45 ini jangan jebol. Kalau 10.45 ini gak jebol sih masih inilah masih bisa selamat gitu kok. Pada ini jualan di punya harga berapa itu? Iya. Kalau BSDE gak dikasih tau nih harganya nih BSDE. nanti kalau dia naik ke 1120 ya lepas dulu. Kalau memang trading ya bukan untuk long term ya lepas dulu di daerah 1100-1120. ini ada banyak banget pertanyaan dari John Troopers ya. Yang beberapa tadi udah kita jawab. Jadi kalau memang mau nonton ulang lagi gitu jangan lupa carinya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Dan kemudian jangan lupa untuk lihat juga di YouTube dan juga di Spotify. karena kita udah multi-platform gitu ya. Dan teman-teman untuk Instagram live kita pada malam hari ini ini waktunya udah mau habis gak berasa ya. Saya pengen jawab pengen tanyain ke Rahel satu pertanyaan nih. Dari John Troopers kita ada yang nanya tentang CPO ya. Lupa nih kita tadi di sektor energi lupa ngomong CPO. Nah CPO gimana katanya dari sisi apa namanya industri-nya dan kemudian sahamnya L-SIP gitu. Gimana? L-SIP. Ini coba saya lihat juga L-A-C-I-T. 9.85 hari ini ya pergerakannya. Paling kalau turunnya ke 9.55 kok karena kan area site waste di sana kan ya. 9.55 ya. Oke. Oke oke oke. Nah saya pengen satu pertanyaan terakhir nih dari saya pengen tanya banking BBTN gimana? Ini sempat jadi banyak pertanyaan BBTN. BBTN. Iya. Maksudnya gimana itu gimana apanya sih kok? Udah mau beli apa? Kedepannya. Kalau mau beli ini level sekarang apa ya masih bisa diskon lah gitu. Ke level 1100-an. Kalau BBTN itu apa dia ada pola gak ya? Kalau bentar ya. Iya. Kalau sekarang kalau sekarang ini mau beli dia itu udah kategori harga tengah. Kalau harusnya kemarin pasti 12.15 itu kok. Nah tapi tapi ada kemungkinan kalau dia itu akan kok tipis. Iya sih. Ini tipis sih kayaknya ya. 12.95 doang cuma 2% kok. Tapi area itu resisten. Area saat west dia memang sampai 13.85 13.95 cuma kan ya itu dah. Kalau kalau polanya kalau polanya dia TPSAP-nya di 12.95 itu. Oke 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 wah menarik. Thank you thank you Rahel ini atas jawabannya ini ada yang bilang nyangkut BBTN-nya justru baru mau beli ini. Makanya langsung tanya ke Rahel gimana kondisinya tapi kayaknya memang ada apa namanya tipis ya tadi disebutkan habis itu area sidewagenya juga masih kayaknya masih butuh waktu untuk kesana gitu ya. Rahel ya. Dan juga teman-teman gimana tuh? Kan ngaruh sama properti kan ya. Iya orang propertinya aja mau koreksi dulu. Oh oke oke iya juga ya. Siap ini banyak pertanyaan sebenarnya dari para cuan troopers yang belum saya jawab jadi mending langsung ditanyain aja ke wisata saham ya ini seperti ada dari Johan Wijaya gitu silo gimana nanti langsung ditanyain aja ke instagramnya wisata saham atau ke instagramnya Rahel bisa langsung join juga ke grupnya wisata saham ya supaya bisa trading bareng-bareng dan jangan lupa kalau belum pakai aplikasi spot download dulu di apple store dan prestore dan juga daftar via e-form.sukorsekuritas.com bisa bergabung dengan timnya Rahel nanti diarahin untuk bergabung dengan timnya Rahel siap kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Rahel ya tiap kali ngomong sama Rahel saya berwisata ke banyak saham yang cuan-cuan dan duit cuannya nanti bisa dipakai buat wisata beneran thank you banget ya Rahel thank you banget juga untuk cuan 10% menyaksikan saya Daniel Wiguna pamit undur diri bye-bye bye